Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Terima kasih. 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 Karena dokter Cha tak kunjung menemuinya, Kang Hun lantas pergi ke kliniknya Ia mendapati dokter Cha yang sedang diomeli pelanggan Bukannya Ilfil, Kang Hun justru terpesona oleh kecantikan dokter Cha Ia kemudian memotret wajah dokter Cha yang bersinar di matanya Ada pelangi, nggak gitu ya Di klinik, Kang Hun menanyakan alasan dokter Cha yang tak kunjung menghubunginya Padahal ia telah meninggalkan surat Hal tersebut membuat dokter Cha bingung karena ia merasa tak melihat surat ketika itu Kang Hun kemudian bertanya berapa biaya pengobatannya yang harus ia bayar Usai menghitung segala atribut dan obat yang dihabiskan Dokter Cha kemudian menagih uang sebesar 700 ribu won Hal tersebut melukai harga diri Kang Hun Bagaimana bisa upah penyelamatan nyawa seorang pewaris sekaligus CEO perusahaan Hanya sebesar 700 ribu won Kang Hun kemudian mengajak dokter Cha ke suatu tempat Kemana kita? Hmm, ayo kita jalan Kang Hun dan dokter Cha sampai di sebuah kios mewah di tengah kota Kios tersebut begitu luas dan strategis Kang Hun mengatakan bahwa kios ini telah ia berikan kepada dokter Cha Sebagai imbalan telah menyelamatkannya Hmm, orang kaya suka hatinya aja ya kan guys Dokter Cha mengatakan bahwa ia sangat menyukai tempat tersebut Namun ia menolak menerimanya Ia lebih nyaman bekerja di klinik lamanya Karena itu adalah hasil juri payahnya selama ini Pernyataan dokter Cha yang menolak kios mewah tersebut Membuat Kang Hun kaget tak menyangka Harga dirinya semakin hancur Karena tawaran yang ia siapkan ditolak mentah-mentah Kang Hun pun kini bertekad untuk mengetes Seberapa lama dokter Cha sanggup menolaknya Kesokan harinya dokter Cha mendapat info Bahwa pemilik kios kecil yang ia tempati telah diganti Ia diminta mengosongkan kliniknya Karena kios yang ia tempati akan segera digusur Dokter Cha tentu protes Karena ia masih memiliki hak atas kios tersebut Ia masih memiliki 3 bulan lagi sebelum masa sewanya habis Saat menelpon pemilik gedung yang baru Dokter Cha terkejut mengetahui Bahwa pemilik yang baru tersebut adalah Kang Hun Ia begitu kesal karena Kang Hun begitu tega menyiksanya Padahal ia adalah orang yang berjasa di hidup Kang Hun Kang Hun kembali menawarkan kios mewah kepadanya Namun dokter Cha hanya memaki dan menutup telponnya Dr. Cha yang keras kepala lantas mengunjungi beberapa biru peminjaman uang Untuk modal pindah klinik Ia masih teguh pendirian untuk tak menerima kios mewah yang Kang Hun berikan Tentu saja Kang Hun telah menyogok biru peminjaman uang agar dokter Cha putus asa dan menerima pemberiannya Hal ini benar-benar membuat dokter Cha frustasi Ia lantas pergi ke kantor Kang Hun untuk memarahinya Usai meluapkan emosi emarahnya Dokter Cha pun menangis tersudu-sedu Dengan pesonanya yang tiada tarah Kang Hun lalu mengatakan Datanglah padaku Anjay Meski sempat terkesima dengan perkataan Kang Hun itu Namun dokter Cha segera sadar dan mengancam Kang Hun Ia menginjak kaki Kang Hun dan mengatakan bahwa Jika Kang Hun terus bermain-main dengannya Maka ia tidak akan tinggal diam Dokter Cha kemudian pergi menemui Jin Kyung sahabatnya Jin Kyung memberikan sedikit uang pada dokter Cha untuk membantu permasalahannya Tak lama kemudian Yura juga datang menghampiri Ia terus mengolok-olok dokter Cha yang membuka klinik di desa Batas kesabaran dokter Cha kini sudah habis Ia mengatakan kepada Yura bahwa ia akan pindah ke kota dalam waktu dekat ini Ia meminta Yura memberikan papan bunga ketika klinik barunya telah launching Hal tersebut membuat Yura kesal dan terdiam Buntut dari mulutnya yang asal bicara Kini dokter Cha harus menjatuhkan harga dirinya Dan menerima pemberian Kang Hun Ia menegaskan bahwa ia hanya menjadi penyewa bukan sebagai pemilik Alasan dokter Cha tak ingin menjadi pemilik adalah Karena ia ingin memiliki klinik impian dari usahanya sendiri Bukan pemberian orang lain Hal tersebut disetujui oleh Kang Hun Kini dokter Cha dan Kang Hun adalah mitra bisnis Keesokan harinya dokter Cha membersihkan kios dan mulai menata Ia menjalani proses pindahan dengan riang dan gembiranya Ia berselfie dengan kucingnya sebagai awal dari hidupnya yang baru Hari launching klinik baru pun tiba Tapi sayang tak ada satu orang pun yang datang menyelamatinya Jin Kyung sang sahabat sejati berhalangan hadir Karena ibunya masuk rumah sakit Hanya papan bunga dari Kang Hun yang datang Yap papan bunga yang begitu besarnya guys Yura yang melihat dokter Cha berhasil membuka klinik barunya pun ketar-ketir Ia menelpon temannya untuk merencanakan sesuatu Di sisi lain Kang Hun merasa kesal Karena sang ibu selalu menuntutnya untuk kencan buta Sang ibu ingin Kang Hun segera menikah mengingat usianya yang sudah matang Lanjut cerita Yura mengajak dokter Cha untuk bertemu di sebuah kafe Ini adalah akal-akalan Yura untuk menjahilinya Ia meminta dokter Cha yang baru launching klinik untuk mentraktirnya makan Meski berat dokter Cha yang tak ingin harga dirinya direndahkan lagi Terpaksa mengiyakannya Ketika hendak memesan makanan Tiba-tiba seorang pelayan datang dan memberikan sebotol wine Sang pelayan mengatakan bahwa wine ini adalah pemberian dari pemuda tampan yang duduk di sebelah sana Yep siapa dia? Pemuda tersebut adalah Hahaha siapa yuk? Kang Hun Mengetahui hal tersebut dokter Cha lantas berpura-pura tak mengenalnya Di lain sisi Yura yang sok cantik justru mengira bahwa Kang Hun menyukainya Dokter Cha kemudian mengirim pesan chat kepada Kang Hun dan mengajaknya ketemuan Ia lantas mengutarakan kekesalannya kepada Kang Hun Kang Hun heran Bukankah seharusnya wanita senang bila ia diperlakukan seperti ratu? Dokter Cha lalu mengatakan bahwa ia tak suka jika ia disamakan dengan wanita pada umumnya Hal tersebut membuat Kang Hun semakin tertarik padanya Usai makan bersama di kafe Kang Hun kemudian mengajak dokter Cha ikut bersamanya Di dalam mobil ia mengatakan bahwa ia ingin berkencan dengan dokter Cha Pernyataan Kang Hun yang mengajaknya berkencan itu cukup mendadak dan membuatnya berdebar Tapi sayang ternyata dokter Cha salah paham Kang Hun hanya mengajaknya untuk berpura-pura berkencan Ia mengatakan bahwa ia risih di kalasang ibu menuntutnya ikut kencan buta Ia berharap jika ia memiliki pacar maka setidaknya ia bisa terbebas dari perjodohan yang diatur Mendengar ajakan tak masuk akal tersebut dokter Cha lantas kesal dan marah Ia tak terima diperlakukan seperti wanita gampangan Jantung dokter Cha kemudian berdetak tak menentu ketika Kang Hun semakin dekat padanya Dr. Cha galau dan bertanya-tanya mengapa ia bisa deg-degan di dekat Kang Hun Ia menyimpulkan bahwa itu adalah dampak dari dirinya yang jarang berinteraksi dengan pria Karena hal tersebut dokter Cha kemudian pergi ke klub dansa Ia berharap bisa berdansa dengan banyak pria agar ia terbiasa dan tidak deg-degan lagi Ia kemudian berdansa bersama teman masa kuliahnya bernama Sang Hyun Anehnya saat Sang Hyun memegang dan mendekap tubuhnya Dokter Cha justru tak merasa berdebar sama sekali Ia justru kembali berdebar ketika tiba-tiba Kang Hun menelponnya Hmm sepertinya benih cinta mulai tumbuh ya besti Kesokan harinya Kang Hun kembali datang dan meminta dokter Cha melakukan pacaran kontrak dengannya selama 3 bulan Sebagai imbalan dokter Cha tidak perlu membayar uang sewa klinik barunya selama 3 bulan tersebut Mengingat kondisi pelanggan dokter Cha yang masih sedikit Harusnya tawaran ini cukup berguna baginya ya kan Hmm yep dokter Cha dibuat galau dengan keadaan guys Nah malam harinya Kang Hun datang kembali ke klinik dokter Cha Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan hal yang tak berguna dalam hidupnya Dengan manis Kang Hun juga mengatakan alasan dirinya memberikan klinik kepada dokter Cha adalah Karena ia menganggap dokter Cha sebagai dokter hewan yang kompeten Begitu juga alasan ia memilih dokter Cha sebagai pacar sewaannya Ia menganggap bahwa dokter Cha adalah orang yang tepat dan dapat ia percayai Mendengar perkataan Kang Hun yang tulus itu Dokter Cha pun luluh dan menyetujuinya Yap pacaran kontrak pun dimulai Di dalam kontrak tertera bahwa Kang Hun adalah atasan dan dokter Cha adalah bawahan Setiap pihak dilarang membocorkan kesepakatan yang terjalin pada siapapun Selama 3 bulan masa kontrak kedua belah pihak harus bertemu setiap hari Demi terbentuknya kesan pacaran yang natural Dokter Cha juga dilarang untuk bertemu pria lain selain dirinya Bagi pihak manapun yang melanggar kontrak maka akan didenda 100 juta won Dan kehilangan hak atas bangunan kiosnya Meski berat dokter Cha mau gak mau harus menyetujui semua isi kontrak Asisten Kang Hun dan kucing dokter Cha menjadi saksi dalam penanda tanganan kontrak tersebut Hari pertama menjalani hubungan kontrak tak terjadi apapun diantara mereka Mereka hanya menjalankan rutinitas masing-masing Di malam harinya Kang Hun lantas mengajak dokter Cha nonton bioskop sebagai kencan pertama mereka Saat menjemput dokter Cha tersebut tak sengaja Jin Kyung datang menghampiri Ternyata malam itu adalah jadwal bagi dokter Cha untuk latihan dansa Kang Hun kemudian mengantarkan dokter Cha dan Jin Kyung ke tempat latihan Di lokasi latihan tersebut Kang Hun merasa cemburu Mengetahui pasangan dansa dokter Cha adalah Sang Hyun Diketahui Sang Hyun ini dulunya pernah jatuh cinta kepada dokter Cha semasa kuliah Hal tersebut pun membuat Kang Hun tak tenang guys Demi melindungi kekasihnya terjebak cinta lama dengan gentle Kang Hun pun merangkul dan mengenalkan dirinya sebagai pacar dokter Cha Ia berharap Sang Hyun tak akan berani lagi mendekati dokter Cha Usai keluar dari lokasi latihan Kang Hun dipenuhi dengan rasa curiga guys Ia takut dokter Cha akan bermesraan dengan Sang Hyun Tak lama kemudian seorang gadis imut datang menghampirinya Gadis tersebut bernama Rami Diketahui Rami ini sangat mencintai Kang Hun dan sedang mempersiapkan diri menjadi istrinya Kang Hun yang tak suka pada Rami kemudian mengatakan bahwa ia sudah memiliki pacar Ia kemudian menelpon dan meminta dokter Cha datang detik itu juga untuk membuktikan perkataannya Ketika dokter Cha tiba di lokasi wajah Rami langsung berubah kesal dan termakan api cemburu Ia kemudian menghina dokter Cha yang terlalu tua untuk Kang Hun Dokter Cha yang tak terima dipanggil tante lantas mengomeli Rami Demi membuktikan bahwa mereka benar-benar pacaran Kang Hun lantas meluncurkan bibirnya pada dokter Cha Belum sempat berciuman, oh belum Rami yang tak siap menerima kenyataan langsung menghentikannya Kang Hun dan dokter Cha kemudian lanjut berkencan malam itu guys Mereka menonton bioskop di dalam mobil sambil memakan popcorn Selama menonton itu dokter Cha selalu menunjukkan ekspresi yang berubah-ubah Sesuai dengan suasana film yang disajikan Lain halnya dengan Kang Hun yang hanya fokus menatap dokter Cha Ia merasa bahagia melihat dokter Cha yang tersenyum Usai menonton film, dokter Cha kemudian mengambil foto selfie berdua Ini sebagai penanda kencan perdana mereka dalam menjalankan kontrak Dokter Cha sedikit kesal karena Kang Hun tak pandai tersenyum saat berfoto Padahal Kang Hun memiliki senyum yang teramat manis guys Hari demi hari mereka lalui bersama Mereka bertemu setiap hari sesuai peraturan kontrak yang ditanda tangani Mereka begitu kelelahan menjalani jadwal kerja dan kencan yang begitu padatnya Bahkan hidung mereka sempat mimisan saking lelahnya Nah suatu malam dokter Cha dan Jin Kyung nongkrong di klinik Mereka mendapati lampu ruangan yang otw rusak guys Jin Kyung lalu menyarankan dokter Cha untuk meminta bantuan Kang Hun membetulkan lampu Ini adalah kesempatan yang pas untuk memanfaatkan pacar Mendengar saran Jin Kyung, dokter Cha lantas menelpon Kang Hun dan meminta bantuannya Kang Hun naik ke atas tangga sambil gemetar ketakutan Ia juga sangat kesal kepada dokter Cha karena berani menyuruh atasannya seperti ini Dokter Cha lantas kecewa karena Kang Hun tak bisa melakukan hal kecil seperti ini Ia kemudian meminta Kang Hun memegang tangga dan dialah yang naik membetulkannya Yap, the power of woman ya guys Dengan gampang dokter Cha berhasil membetulkannya Saat hendak menuruni tangga, kaki dokter Cha tergelincir dan ditangkap oleh mas Kang Hun Bibir pun bersilaturahmi guys diantara mereka Hmm, momen tak sengaja itu menjadi ciuman pertama bagi dokter Cha Bukannya makin akur, Kang Hun dan dokter Cha justru semakin saling membenci Hmm, Kang Hun meminta dokter Cha untuk tak baper dengan kejadian singkat itu Oke lanjut ceritanya guys Suatu hari Kang Hun memiliki acara pesta yang mengharuskannya membawa pasangan Ia kemudian menjemput dokter Cha dan mendandaninya dengan begitu anggun Dengan heels mewah yang ia kenakan, dokter Cha melangkah dengan begitu elegan di samping Kang Hun Banyak mata terpana melihat kedatangan mereka Yura yang juga ada di sana semakin panas menyaksikannya Ketika Kang Hun sedang bercengkrama dengan mitra kerjanya Dokter Cha yang asik makan pun dihampiri oleh Rami Rami menghina gaya makan dokter Cha yang amburadul Dan dokter Cha yang melepaskan heels ketika sedang makan Sikap dokter Cha yang seperti ini benar-benar dapat membuat Kang Hun malu Dokter Cha lalu bertanya apa yang salah dari sikapnya Ia kesal karena Rami yang termakan api cemburu selalu mengatainya Tak lama kemudian Kang Hun datang menghampiri Kang Hun hanya terdiam menyaksikan dokter Cha yang melepaskan heelsnya Kini dokter Cha sadar bahwa apa yang Rami tuduhkan adalah benar Ia menyimpulkan bahwa Kang Hun benar-benar malu karena dirinya Saat akan pergi meninggalkan tempat acara Dokter Cha mengatakan bahwa ia berharap kontrak yang mereka jalani segera berakhir Ia tak sanggup harus diajak ke acara seperti ini lagi Baru satu langkah dokter Cha pergi Kang Hun langsung menariknya dan menciumnya Cumbuan mesra itu ia lakukan di depan semua orang bahkan disaksikan oleh banyak media Kejadian tersebut langsung viral dan menggemparkan Korea guys Macang Saat perjalanan pulang Kang Hun mengatakan pada dokter Cha bahwa ciuman yang terjadi hanyalah kesalahan Dokter Cha yang mendengar itu langsung sedih dan kecewa Ia kesal karena Kang Hun memperlakukannya dengan semena-mena Kang Hun terus melakukan hal sesukanya lalu mengatakan bahwa itu hanyalah kesalahan Akibatnya kini dokter Cha terus menghindarinya Ia mengabaikan semua panggilan Kang Hun dan menutup kliniknya Kang Hun benar-benar frustasi karena dokter Cha yang hilang kabar Kini Kang Hun sadar bahwa ia memiliki perasaan pada dokter Cha Keesokan harinya Kang Hun bertanya pada asistennya seperti apa rasanya menikah Sang asisten mengatakan bahwa awal mulai ia menikah ia merasakan cinta yang tiada tara Setelah sekian lama tinggal bersama Kini sang asisten sudah bosan dan tak merasakan cinta yang menggebu lagi Mendengar itu Kang Hun lantas memiliki ide untuk mengajak dokter Cha tinggal serumah Ia berharap perasaan yang ia taruh pada dokter Cha bisa perlahan menghilang Kang Hun lalu datang menjumpai dokter Cha Tanpa basa-basi ia langsung mengajak dokter Cha tinggal di rumahnya Ajakan Kang Hun yang gila itu membuat dokter Cha kaget dan murka Ia benar-benar sudah kehabisan batas kesabaran Ia mengatakan bahwa ia menyesal pernah menyelamatkan Kang Hun Ia kesal karena Kang Hun memperlakukannya dengan semena-mena Dengan tegas dokter Cha menolak permintaan Kang Hun tersebut Kang Hun lalu jujur bahwa dirinya telah memiliki perasaan pada dokter Cha Kang Hun juga yakin bahwa dokter Cha memiliki perasaan yang sama padanya Ia berharap jika tinggal bersama mereka bisa mengetahui perasaan masing-masing Dan bisa mengatasinya Kang Hun pun kemudian pergi Dokter Cha, Jin Kyung, dan Sang Hyun kemudian pergi minum bersama Dokter Cha yang mabuk kemudian dijemput oleh Kang Hun Ia berceloteh bak anak kecil di atas gendongan Kang Hun Tingkah konyolnya saat mabuk di akhirinya dengan muntahan di baju Kang Hun Kang Hun kemudian menggendong dokter Cha sampai ke klinik Esok paginya Kang Hun marah dengan kekonyolan dokter Cha yang mabuk tadi malam Ia mengancam akan membatalkan kontrak dan dokter Cha harus membayar uang penaltinya Karena tak sanggup membayar uang penalti Dokter Cha lantas meminta maaf dan mengatakan bahwa ia akan melakukan apapun Agar Kang Hun tak membatalkan kontraknya Si cerdik Kang Hun lalu meminta dokter Cha tinggal di rumahnya Malam sebelum dokter Cha berkemas Dokter Cha menanyakan satu hal yang penting pada Kang Hun Ia bertanya bagaimana jika perasaan Kang Hun semakin besar jika tinggal bersama Dengan mudahnya Kang Hun mengatakan bahwa hal itu tak mungkin terjadi Dokter Cha lalu bertanya bagaimana jika justru perasaan dirinya yang semakin besar kepada Kang Hun Mendengar itu Kang Hun hanya bisa terdiam guys Kemudian ia mengatakan bahwa hal itu belum dapat diputuskan Yang terpenting saat ini adalah mereka harus tinggal bersama Mereka kemudian pergi ke rumah Kang Hun Malam pertama di rumah itu mereka lalui dengan drama dokter Cha yang takut dengan petir Ia meloncat kepelukan Kang Hun saking takutnya Esok paginya Kang Hun menjamu dokter Cha untuk sarapan bersamanya Dokter Cha memuji masakan Kang Hun yang enak Usai sarapan Kang Hun juga mengantarkan dokter Cha ke klinik Kang Hun mengatakan bahwa ini hari terakhir ia memperlakukan dokter Cha sebagai tamu Di lain hari pekerjaan rumah harus mereka lakukan bersama Malam hari pun tiba Dokter Cha yang telah pulang lebih dulu kemudian langsung membersihkan rumah Ia masuk ke kamar Kang Hun dan mendapati ada baju kliniknya di sana Ia kemudian mengenang masa-masa ia menyelamatkan Kang Hun Tanpa sadar ia pun tertidur di samping baju Kang Hun Ketika Kang Hun pulang ia tersenyum melihat dokter Cha yang tertidur Ia yang terbawa suasana pun langsung mengelus dokter Cha dengan lembutnya Sentuhan Kang Hun itu pun membuat dokter Cha terbangun lalu kabur Ia begitu malu serta baper dengan kejadian tersebut guys Kini mereka saling merasakan cinta satu sama lain Bahkan Kang Hun tak sanggup menahan rindu dikala dokter Cha harus lembur Bacot emang Kang Hun juga nekat mencumbu dokter Cha di klinik guys Hebatnya lagi dokter Cha menerima cumbuan itu dengan tulusnya Suasana romantis dan glora cinta di antara mereka sudah tak bisa dibendung lagi Tak hanya itu kemesraan mereka juga berlanjut sampai ke rumah Di tengah mabuk asmara itu mereka saling jujur satu sama lain Kini kapal cinta Kang Hun dan dokter Cha telah berlayar guys Asik Belum beberapa hari merasakan gejolak cinta yang membara Kang Hun dan dokter Cha harus menelan kenyataan pahit Karena adiknya Kang Hun pulang dari Amerika Sang adik bernama Kang Jun itu mengganggu kemesraan sang kakak dengan tinggal di sana Api cemburu juga dirasakan oleh Kang Hun Ya takut sang adik merebut dokter Cha darinya seperti yang pernah terjadi di masa lalu Diketahui guys ternyata dulu sang adik sanggup menjadi perebut kekasih sang kakak Kang Hun Kang Hun langsung protektif dan selalu mengawasi sang adik Ia juga meminta dokter Cha untuk tidak melirik adiknya Bagaimanapun juga sang adik tetaplah seorang pria Sewaktu-waktu dokter Cha bisa saja direbut olehnya Melihat sang kakak yang begitu protektif Sang adik lantas semakin jahil dan berniat mengerjainya Ia terus menerus menempel pada dokter Cha hingga membuat Kang Hun semakin cemburu Keesokan harinya sang adik menjumpai Kang Hun di kantor Ia menunjukkan postingan sang mantan yang akan menikah Ia bertanya bagaimana perasaan Kang Hun ketika tahu bahwa mantannya akan menikah Kang Hun lantas menjawab bahwa ia baik-baik saja Sang adik pun lantas kesal Mengapa sang mantan bisa bahagia usai pergi darinya Ia juga kesal dengan kakaknya yang kini mendapatkan kebahagiaan baru melalui dokter Cha Ia merasa dunia ini tak adil Mengapa semua orang bahagia sementara dirinya tidak Yap, meski jahil dan usil Sang adik ini ternyata memikul beban yang dalam Ia sadar bahwa tindakannya yang merebut pacar kakaknya dulu adalah salah Sang adik merasa hukuman sang kakak yang membencinya selama ini sudah cukup Sang adik lalu pergi dan mabuk-mabukan Usai melampiaskan semua kekesalannya Ia pun pulang ke rumah Di rumah sang adik terus mengomeli kakaknya yang begitu tega padanya Bukannya mendapat pembelaan Sang adik justru mendapat amukan dari dokter Cha Dokter Cha memarahinya layaknya seorang kakak menegur adik kandungnya sendiri Dokter Cha juga mengancam akan menghabisinya jika ia berani mengganggu Kang Hoon lagi Mendengar dokter Cha yang membela dirinya, Kang Hoon pun tersenyum kegirangan Kini dokter Cha memiliki misi menyatukan hubungan kakak adik tersebut Ia mengajak dua bersaudara itu untuk mencuci baju bersama Percikan api yang membara di antara dua bersaudara itu mulai padam perlahan Mereka bahkan main air bersama dengan riang dan gembiranya Hanya dalam hitungan jam dokter Cha berhasil menyatukan mereka Tak lama kemudian ibu Kang Hoon pun datang Ia begitu kaget melihat kedua anaknya yang basah kuyup Serta seorang wanita yang tak dikenalinya Sang ibu langsung menginterogasi dokter Cha Ia menanyakan bibit bebet bobot dokter Cha yang berani mendekati anaknya Ia juga merendahkan orang tua dokter Cha yang hanya seorang petani Sang ibu kemudian mengusir dokter Cha Dokter Cha yang sudah kehilangan muka dihina pun lantas pergi Kang Hoon yang tak terima pacarnya diusir lantas ikut pergi meninggalkan rumah Sementara sang adik yang kini mendukung cinta kakaknya menasehati ibunya Ia mengatakan bahwa dokter Cha adalah wanita yang baik Dan ia menyukai dokter Cha menjadi kakak iparnya Di klinik Kang Hoon merawat dokter Cha yang jatuh sakit Cinta yang baru mereka jalani kini telah diambang jurang guys Dokter Cha meminta Kang Hoon untuk pulang ke rumahnya Ia tak ingin merusak kehubungan antara ibu dan anak Ditambah lagi dokter Cha merasa dirinya akan baik-baik saja Walau harus tinggal seorang diri Kang Hoon bisa pulang dan mengunjunginya kapanpun Mendengar perkataan dokter Cha Kang Hoon pun akhirnya pulang Nah begitu sampai di rumah sang ibu langsung mengatakan Bahwa ia menentang dengan keras hubungan yang Kang Hoon jalin bersama dokter Cha Kang Hoon hanya bisa terdiam kesal mendengarnya Keesokan harinya sang ibu terkejut Ketika menemukan sebuah surat perjanjian di kamar dokter Cha Ia kaget karena ternyata hubungan yang Kang Hoon dan dokter Cha jalani selama ini hanyalah sandiwara Sang ibu lalu memarahi Kang Hoon yang berani menipunya Kang Hoon yang kini telah mencintai dokter Cha lalu berkata bahwa pacaran kontrak hanyalah permulaan Perasaan yang terjalin belakangan ini adalah murni dari hati Sang ibu lantas tak percaya dan berniat mengujinya Ia meminta Kang Hoon mengajukan surat perjanjian nikah kepada dokter Cha Jika dokter Cha benar-benar mencintai Kang Hoon Maka ia pasti akan setuju dengan perjanjian ini Sang ibu lalu datang ke klinik dokter Cha Ia mengatakan bahwa Kang Hoon adalah anak yang spesial bagi dirinya Jika dokter Cha ingin bersama dengannya Maka ada harga yang harus dibayar Sang ibu lantas menyodorkan surat perjanjian nikah kepada dokter Cha Sang ibu mengatakan bahwa kontrak nikah ini akan diperbaharui setiap tahunnya Kontrak ini akan selesai jika dokter Cha dan Kang Hoon memutuskan untuk bercerai Atau jika hati sang ibu luluh dan menerima dokter Cha sebagai menantu Sang ibu juga menyindir dokter Cha dengan mengatakan bahwa dokter Cha tak perlu ragu menjalankan kontrak Karena ini bukanlah kontrak pertama yang pernah dokter Cha jalani Dokter Cha terdiam sejenak lalu mengatakan bahwa ia tidak bisa menjalani kontrak nikah yang ditawarkan Tak hanya itu dokter Cha juga mengatakan bahwa ia tak berniat menikahi Kang Hoon Perkataan dokter Cha yang tegas itu tak sengaja didengar oleh Kang Hoon dan membuatnya salah paham Kang Hoon kesal dan tak menyangka dengan apa yang didengarnya Ia mempertanyakan mengapa dokter Cha tak ingin menikahinya padahal mereka saling mencintai Dengan kesedihan dan amarah yang besar dokter Cha berkata bahwa untuk apa dilakukan pernikahan Jika endingnya harus berpisah Untuk apa menikah jika setiap tahun akan dihantui perceraian Sebesar apapun tunjangan yang diberikan dokter Cha tetap tak bisa membayangkan Bagaimana nasibnya jika harus meninggalkan anaknya di masa depan Kang Hoon lalu memeluk dokter Cha dan meminta dokter Cha percaya padanya kali ini saja Ia meminta dokter Cha menyetujui kontrak itu agar mereka memiliki waktu untuk menyelesaikan masalah yang ada Dokter Cha yang tak bisa menerima kegilaan ini memilih untuk meninggalkan Kang Hoon Yap, kini kapal Kang Hoon dan dokter Cha yang berlayar telah karam guys Mereka kini telah resmi berpisah Canda, tawa, tangis dan momen yang indah kini hanya tinggal kenangan Meski telah beberapa hari berpisah namun rasa yang tersisa tetap tak mampu dibendung Mereka saling merindukan satu sama lain Dokter Cha lalu menutup kliniknya sementara dan menetap di kampung halamannya Ia memutuskan jadi petani untuk sementara waktu Kang Hoon yang harus menjalankan perusahaan kini kehilangan fokus Ia bahkan sangat lesu dan galau menjalani hidupnya Ia terus memberi pesan chat kepada dokter Cha dan mengatakan bahwa ia sangat merindukannya Tak bisa dibohongi Cinta yang tertanam diantara mereka begitu kuat hingga perpisahan terasa begitu berat Di sisi lain sang ibu mendapat kabar dari asisten Kang Hoon Bahwa orang yang telah menyelamatkan nyawa Kang Hoon ketika tragedi penculikan adalah dokter Cha Sang ibu merasa malu dan bersalah karena telah menghalangi cinta anaknya Asisten Kang Hoon juga mengatakan bahwa bisa saja dokter Cha mengungkapkan kebenaran ini Demi mendapatkan restu dengan instan Namun dokter Cha memilih untuk tak mengatakannya karena ia tak ingin sang ibu khawatir Asisten Kang Hoon meminta sang ibu untuk memikirkan lagi betapa berharganya dokter Cha bagi Kang Hoon Mendengar semua kenyataan itu Kini sang ibu ikhlas jika Kang Hoon memilih untuk menikahi dokter Cha Karena telah mendapatkan restu dan rindu yang tak terbendung lagi Kang Hoon lantas pergi ke kampung dokter Cha Ia melamar dokter Cha dengan kontrak perjanjian yang lebih menarik Kontrak tersebut adalah perjanjian bahwa mereka akan menikah dan terus bersama seumur hidup Mendengar kontrak yang seumur hidup tersebut tentu saja dokter Cha tak menolaknya Cinta Kang Hoon dan dokter Cha akhirnya bersatu kembali guys Mereka kemudian melanjutkan cintanya ke jenjang pernikahan Oke guys dengan begitu drama pun tamat Sebuah drama dengan judul novel My Love adalah sebuah webdrama tahun 2015 lalu Yang disutradarai oleh Kim Yang Hee Drama ini memiliki 20 episode dengan durasi sekitar 15 menit di setiap episodenya Drama yang dibintangi oleh Sung Hoon sebagai Kang Hoon dan Kim Jae Kyung sebagai dokter Cha ini Sukses membuat penontonnya terbawa suasana Baper guys betapa tidak kemestri yang terjalin antara Kang Hoon dan dokter Cha Benar-benar kuat hingga membuat penonton ikut baper Drama ini diangkat dari novel romance web populer berjudul sama karya Go Geo Novel web ini menduduki peringkat nomor 1 di web novel Never sebagai novel web paling populer Dan telah dibaca lebih dari 30 juta orang guys Novel My Love menceritakan tentang hubungan settingan antara CEO kaya raya dengan dokter hewan melalui pertemuan tak biasa Keras kepala serta rasa benci satu sama lain membuat mereka terus bertengkar Momen kegaduhan yang terjadi diantara mereka sukses membuat kita tertawa dan tak bosan ketika menontonnya Saat berada dengan romantis penonton juga ikutan tegang dibuatnya guys Novel My Love tayang di Never TV pada 23 Agustus sampai dengan 16 September 2015 lalu Permasalahan yang diangkat pada drama ini cukup ringan sehingga cocok menjadi selingan drama berat kamu Nah bagi kalian yang menyukai genre drama komedi romantis Web drama ini boleh jadi masuk dalam list tontonan kalian guys Oke ya dan terakhir masuk pada penilaian Biru perfilman UBR Media memberikan rating drama novel My Love 7,3 Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment Terima kasih banyak dan bye-bye Terima kasih banyak dan bye-bye Terima kasih banyak dan bye-bye